Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 7, bab 3, mengenai materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebiasaan. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-hat selalu kan? Jangan bosan ya, walaupun belajar di rumah tetap semangat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, menjelaskan pengertian kelangkaan, yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kelangkaan. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homoekonomikus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan secara rasional, sehingga dapat mencari kejahatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang dimaksud kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menutup adanya pemenuhannya. Dan apabila tidak dipenuhi, akan memakai keinginan terhadap barang. Kehidupan masih menunggu sedikit. Nah, kamu lihat ya gambarnya. Kehidupan pada zaman praaktara, untuk memenuhi kebutuhan pada masa praaktara, mereka melakukan dengan cara berburu dan meramu atau mengumpulkan hasil berburu dari hutan. Kemudian, seiring dengan majunya cara berburu dan bergayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Dan untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan cara baster. Karena zaman dulu itu masih belum ada uang. Jadi, dengan cara menukar, paling tukar. Saat ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah. Tentu kebutuhan manusia pun akan semakin bertambah. Manusia kan tidak membutuhkan hanya satu saja, tetapi bisa membutuhkan barang-barang yang lain. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan, alat memuas kebutuhannya terbatas. Jalat memenuhi kebutuhan, semua kebutuhannya manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, ini gambarnya. Mengapa orang bekerja untuk mendapatkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Dengan uang, dia bisa membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dia belanja. Ini gambar, gambar menunjukkan antrian DPM di kompensinya. Ini ya, antrian gas, terus antri air. Nah, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Alat memuas kebutuhannya terbatas. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya masalah ekonomi atau kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketiga perimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak. Sementara barang, ya barang dan sumber daya alamnya jumlahnya terbatas. Contohnya ini antrian, antrian ibu-ibu ya antrian sama membawa LPG. Karena jumlah proses LPG tidak mencukupi dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Maksudnya masyarakat yang dibutuhkan lebih banyak. Faktor penyebab kelangkaan, keterbatasan sumber daya alam. Alam menyediakan sumber daya yang melimpah namun tetap ada jumlahnya terbatas. Apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata setiap daerah. Ada daerah yang cukur, ada daerah yang tidak cukur atau di sana banyak barang tambangnya. Namun ada pula daerah yang pesan dan selalu kekurangan. Pertambahan jumlah penduduk. Ketumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan ketumbuhan produksi barang dan pesan. Hal ini menimbulkan ketidaksembangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan pesan. Keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap sedangkan permintaan barang tersebut lebih besar atau tinggi. Sehingga selain menyebabkan kelangkaan juga dapat menyebabkan inflasi permintaan. Bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Atau mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Enam. Tidak ada barang pengganti atau subsidi. Maksud saya substitusi yang efektif. Tidak adanya barang pengganti, suatu barang atau jata merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Usaha untuk mengatasi kelangkaan yang pertama yaitu menyusun skala prioritas. Skala prioritas diperlukan untuk menentukan hurufan kebutuhan dari yang terpenting sampai kebenaran yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendetak dan harus dikenui. Dua, menghemat menggunakan sumber daya alam. Tiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Empat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti atau substitusi. Lima, meningkatkan pengolahan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.